Kadi Fumas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan AKBP Pujiarto juga dikenakan sanksi perilaku pelanggar yang dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Oleh karenanya, AKBP Pujiarto diminta menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan tim sidang. Adapun terkait sanksi kurungan sudah dilakukan sejak tanggal 12 Agustus hingga 9 September 2022 di ruang Patsus Divisi Propang Polri. Dikutip dari Kompas.com, sidang kode etik terhadap AKBP Pujiarto digelar pada Jumat 9 September di gedung TNCC Mabes Polri. Dalam sidang yang berlangsung 8 jam, AKBP Pujiarto dianggap pelanggar etik karena tidak profesional saat menindaklanjuti laporan Putri Candrawati. Diketahui laporan itu terkait dugaan pelecehan yang diajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan terlapor Brigadir J. Dalam laporan itu, Putri mengaku dilecehkan Brigadir J saat berada di kamar rumah dinas Sampo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta.